Atau mereka berjalan-jalan di bawah sinar rembulan. Atau mereka mengunjungi nightclub yang remang-remang. Karena nightclub, candlelit dinner, dan moonlight adalah romantis. Soalnya tempat-tempat seperti itu adalah romantis. Tau kenapa tempat-tempat itu romantis? Karena di semua tiga tempat itu, it's so dark, you can't see who you're falling in love with. Karena di candlelit dinner, the boy actually looks like Bruce Willis. Bagi can't try dinner, remang-remang begitu, pacar yang cowok itu kelihatan seperti tampangnya kayak Bruce Willis. Di candlelit restaurant atau under moonlight, your girlfriend looks like supermodel. Kalau jalan-jalan di bawah sinar rembulan, cewek kita tuh kelihatan seperti supermodel. But in real life, in middle of the day, she looks like Aki Betty. Pemuda ini sangat kaya raya, dan kebetulan pemuda ini adalah anak tunggal. jadi si pemuda ini otomatis juga sangat kaya raya. Dan si pemuda ini sangat ganteng ya, sedemikian gantengnya, sehingga ketika pemuda ini masuk ke ruangan, gadis-gadis itu pada pingsan. dan tupu si pemuda ini sangat sehat dan sangat kuat, sehingga dia main di tim kesepelasan sepak bola Indonesia sebagai penyerang. pemuda ini sangat digantungi para gadis. Jadi dia berpikir, saya sangat ganteng, kaya, kaya, atletis, saya akan menikahkan wanita yang paling terbaik di seluruh Indonesia. pemuda ini berpikir, karena dia itu sangat ganteng, sangat kaya, dan sangat kuat, atletis, maka dia ingin untuk menikahi gadis yang paling cantik di Indonesia. Jadi dia mencari-cari di seputar Jakarta, akhirnya ketemu seorang gadis yang sangat cantik, tapi tidak dinikahinya. Karena, karena dia tidak bisa masak. Jadi kemudian, dia pergi ke Bandung, dan kemudian dia menemukan seorang gadis yang lebih cantik, dia seperti super model, dan dia mencari-cari di bandung sendiri juga, dia adalah seorang yang sangat menikah. Lalu dia mencari-cari di Bandung, dan di Bandung disitu dia ketemu dengan seorang gadis yang lebih cantik lagi, daripada gadis yang di Jakarta, dan tambahan lagi, si gadis ini adalah seorang koki hebat, dan punya restorannya sendiri. Tapi, si gadis juga tidak dinikahinya, karena gadisnya itu bodoh. Dan kemudian, dia datang ke Serang. Dan kemudian, dia menemukan seorang gadis ini, yang seperti anjel dari kemarin, lalu di Serang, si pemuda ini akhirnya ketemu dengan seorang gadis yang begitu cantiknya, seakan-akan laksana Dewi dari surga. Dan si gadis ini punya lima restoran, sekaligus seorang koki yang hebat. Dan dia sangat mudah, dia memiliki dua PhD, satu dari Harvard, satu dari Cambridge. dan si gadisnya sangat pintar sekali, sehingga punya dua gelar doktor, satu dari Harvard, satu dari Cambridge. Tapi si gadis juga tidak dinikahinya, karena dia mencari pemuda yang sempurna. inti sejarah cerita ini adalah, dalam cinta sejati, cinta sejati itu bukan berarti mencintai orang, apa? Sorry, sorry. Cinta sejati itu berarti bukan berusaha untuk menikahi orang yang sempurna. Kalau saya memberikan pemberkahan perkawinan, biasanya saya akan memberikan wajangan pada si pengantin pria dan wanita. Biasanya saya akan mulai menatap ke arah si pengantin wanita, dan kemudian berkata kepada si pengantin wanita itu, seperti ini. Sejak saat ini, jangan sampai kamu hanya memikirkan dirimu sendiri saja. Lalu biasanya pengantin wanita ini akan tersenyum. Sehabis itu, saya akan mulai menghadap ke arah si pengantin pria. Lalu dengan menghadap ke arah si pengantin pria, saya berkata, sejak saat ini, kamu juga jangan memikirkan dirimu sendiri saja. Biasanya pengantin pria itu akan merenung sejenak, baru bilang oke. Dan saya juga melanjutkan, saya bilang, sejak saat ini, kamu juga jangan memikirkan istrimu. Dan lalu saya juga berkata kepada si pengantin wanita, sejak saat ini, kamu juga jangan memikirkan suamimu. And they think I'm crazy monk. Habis itu, mereka menganggap saya itu biku gila. And then I explain to them what I mean. Habis itu, saya jelaskan kepada mereka maksud saya. Say, from now on, you must never think of yourself, nor should you think of your partner. From now on, you should only think of us. Saya katakan bahwa sejak saat ini, janganlah memikirkan dirimu sendiri, jangan juga memikirkan pasanganmu, tapi sejak saat ini, pikirkanlah tentang kami, eh, tentang kita. Tiga hari setelah tsunami terjadi, seorang wanita di Thailand mengalami mimpi buruk. She dreamed of a pule girl coming to see her. Iya, wanita itu bermimpi seorang hantu bule datang mengunjunginya. Pule girl. Pule girl. The girl's hair was all tangled and messy. Her skin was all cut and bruised and oozing blood. And her clothes were torn. Si hantu bule wanita yang muncul dalam mimpinya itu tampak begitu mengenaskan. Rambutnya awut-awutan, mukanya berlumuran darah, dan bajunya juga compang-camping. The pule girl said in the dream, help me, help me, help me. Si gadis pule itu dalam mimpinya berkata untuk merinti-rinti minta tolong kepada si wanita Thailand. Help me, I'm dead. kemudian dia berinti minta tolong karena dia sudah mati katanya. She said, I was on Pee-Pee Island when the big wave hit. At this moment, Thai soldiers are picking up my corpse and putting it in a temple in Phuket Island. Help me, please. Si hantu kemudian lanjut mencerita bahwa saat ini para sebedadu Thailand sudah menemukan mayatnya dan sudah mayatnya itu kemudian ditaruh di sebuah wihara di Phuket. This is my name. This is a temple. Can you please arrange Buddhist funeral for me? kemudian si hantu memberikan pada si wanita Thailand itu namanya dan kemudian juga nama wihara tempat mayatnya ditempatkan. And can you please contact my mother in London? She's trying to call me on my mobile phone but my phone is on the bottom of the ocean. Si hantu minta tolong kepada gadis Thailand untuk menelpon mamanya yang berada di London. Mamanya tengah berusaha menelpon dirinya tapi kebetulan HP-nya itu terjatuh di dasar lautan. Tell my mother that I'm dead. Then tell her not to come. I don't want her to see me like this but to come when the cremation is over to pick up my ashes. tolong beritahu mamaku untuk jangan datang dulu sebelum pembakaran mayatku selesai. Aku tidak ingin mamaku melihat keadaanku mengenaskan seperti ini. Here is my mother's telephone number and then help me help me and then she woke up. Kemudian si hantu memberikan serangkai nomor telepon kepada si gadis Thailand dalam mimpi itu dan setelah itu si wanita Thailand terjaga dari mimpinya. Si wanita Thailand itu menikah dengan seorang bule. So she woke him up and taught him everything which happened. Wanita Thailand kemudian membangunkan suaminya dan menceritakan segalanya. Her husband recognized that was a real London telephone number. Suaminya ternyata tahu bahwa nomor telepon itu memang asli nomor telepon London. So her husband called that number. It was middle of the night in Thailand late afternoon in London. waktu di telpon itu ternyata tengah malam hari di Thailand dan sore hari di London. So the person who answered the phone it turned out it was the mother of a girl by that name. Wanita yang menjawab telpon itu ternyata memang benar adalah wanita dari si hantu itu. It was all true. Semuanya ini adalah kejadian benar. So after the mother cried she gave permission for this English man and die wife to perform the funeral and she would come and pick up the ashes which she did. Setelah menyetujui. One or two days after the funeral the ghost came again. kira-kira satu atau dua hari setelah itu si hantu itu muncul lagi. But this time si hantu pule girl looked beautiful. Her hair looked like she'd just been to salon. Tapi kali ini si hantu pule itu muncul sangat cantik seakan-akan rambutnya itu baru saja di salon. And her skin was like he'd just been to spa. Dan kulitnya sangat mulus seakan-akan baru saja pulang dari spa. And she was wearing this beautiful golden dress like you see in the mouth in serang. Dan si hantu bule itu kali ini tampak mengenakan daun apa, gaun keemasan yang sangat cantik seperti yang sering dikenakan oleh gadis-gadis di serang sini. She said she said thank you thank you look what you've done I'm now an angel. I want to thank you for all you've done here are some more numbers they weren't telephone number they were lottery number and it won because they caught it. That is true story. So next time you see ghost don't get scared come over here give me lottery number first. A Buddhist kangaroo does this. He wanted to know why it is that some people are born into wealth other people are poor some people start a business and they make money and money and money other people work even harder and don't make much money at all. What is the karmic cause? What karma do you have to do in this life to be wealthy in your next life? And the Buddha explained it. And the Buddha gave such a good answer the man asked a second question. why is it that some people are born beautiful while other people are born ugly? Even if they go to salon and spa they're still ugly. You may have noticed when I mention the word ugly I looked at floor. because once I told this story in Singapore I just happened to be looking at one girl when I mentioned the word ugly and she complained. soalnya soalnya waktu dulu di Singapura saya pernah menyebutkan kata buruk rupa ini dan waktu saya menyebutkan kata buruk rupa kebetulan waktu itu mata saya menatap ke arah seorang gadis gadis itu langsung mengeluh Ajandra why did you say the word ugly when you looking at me Ajandra kok waktu Ajandra ngomong kata buruk rupa Ajandra melihat ke arah saya jadi sejak saat itu saya selalu melihat ke lantai kalau saya menyebutkan kata buruk rupa and the next question was the most important the man asked why are some people so intelligent they do so well at school and they hardly do any work they get good degrees at good universities while others have to work so hard and they hardly finish school lantas laki-laki itu kembali bertanya kalau demikian mengapa juga ada orang yang terlahir pandai yang bisa sekolah dengan mudah sementara juga ada orang yang terlahir bodoh and the Buddha said he explained the karmic cause of stupidity in your next life is not asking questions in this life kemudian Buddha menjawab bahwa penyebab karma kita terlahir bodoh dalam hidup berikutnya itu adalah karena dalam hidup ini kita tidak mau bertanya any questions dan ada pertanyaan at the same time at the same time some parts of his body begins to age is it good for is there something wrong with his meditation I'll answer second question first when the mind gets very very peaceful you don't feel the body so it doesn't age so the meditation isn't deep enough yet jadi saya menjawab jadi saya menjawab pertanyaan kedua dulu ketiga batin sudah menjadi sangat damai biasanya tidak muncul rasa sakit kepada tubuh jadi menurut saya meditasi anda belum cukup dalam in fact sometimes your body could ache before you start meditating once you get into deep meditation and come out afterwards you don't ache at all so you're getting peaceful but not peaceful enough and some retreats is very very strict they say you get up in the morning at 4 o'clock you come and meditate by 4.30 and if you're not sitting here at 4.30 they go to your room and they bring you in and you have to sit for 50 minutes yeah walk 10 minutes sit 50 minutes walk 10 minutes 50 minutes 10 minutes like joining army persis seperti kita latihan di militer some people like that but I think they don't get very peaceful in meditation they're too tense I've taught meditation for many many years in this way of meditation people meditate longer in the meditation retreats which I take I don't ring any bells meditators can get up whenever they want and they can go to sleep whenever they want the first two or three days people sleep a lot because they're very tired after about two or three days they feel they have energy they don't need to be lazy anymore and then they start sitting for longer and longer meditation periods because they're relaxed after about six or seven days you see many people miss lunch because they're having good fun by the seventh or eighth day ten o'clock eleven o'clock midnight they're still meditating those who go to bed early get up after only two or three hours those who go to bed early wake up after two or three hours they're not doing this because they set their alarm they just wake up and they feel they want to meditate when you don't force people they meditate longer and deeper because you're going according to nature rather than according to some schedule it also means people aren't afraid of meditation some people are scared of meditation because they think sit down for 50 minutes walk for 10 minutes it's going to be very painful I don't like pain so many people will never come to meditation retreat because they're afraid of pain and discomfort but this method if you feel you'll be very much pain you can go walk you can go take rest so no one is afraid anymore so they come try it out see if it works even people who think they are lazy after a while they find their sitting meditation a lot because they like it so this is very popular meditation method jadinya adalah metode meditasi yang sangat populer so you 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 Terima kasih.